Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola aplikasi rajut berbentuk daun semangi berhelai 4 seperti ini Nah ini bisa teman-teman jadikan untuk tempelan penghias dompet koin Tas ataupun produk pakaian seperti topi dan shell Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti Nah buat teman-teman yang ingin selalu update silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan benang poli cherry bermacam warna bisa diganti ya Lalu ada penanda Dan hook ukuran nomor 3 tulip Nah saya akan langsung mulai Ini saya gunakan benang warna orange Pertama buat dulu awalan magic ring 4 SC di ring Atau 4 single crochet di ring Satu Dua Tiga Empat Rapatkan Beri penanda di SC yang terakhir Kemudian di akhir putaran langsung slip stitch di SC yang pertama Langsung slip stitch disini Slip stitch tarik kuat Nah sisa benang sembunyikan dalam rajutan Kemudian disini teman-teman buat Enam rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah selanjutnya di rantai yang keempat Mulai pengerjaan Disini ya rantai keempat Isi dengan dua buah double crochet Atau 2 DC Satu Dua Nah lalu di rantai berikutnya Satu DC Ada dua rantai Masing-masing Satu DC DC pertama Di rantai berikutnya DC kedua Dan tersisa Satu rantai terakhir Disini isi dengan Satu HDC Atau half double crochet Selanjutnya Slip stitch Di lubang berikutnya Slip stitch Nah seperti ini Jadi ulang dari bagian enam rantai ya Enam rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lalu dua DC Di rantai yang keempat Kemudian DC di rantai yang ketiga DC Di rantai yang kedua Dan tersisa Satu rantai terakhir Isi dengan Satu HDC Slip stitch Di lubang berikutnya Nah ulangi polanya ya Untuk dua kelopak berikutnya Enam rantai Dua DC Di rantai keempat Kemudian Kemudian DC kali dua Satu Dua Rantai terakhir Satu HDC Slip stitch Di lubang berikutnya Kembali enam rantai Dua DC Di rantai keempat DC kali dua HDC di rantai terakhir Dan terakhir Slip stitch Di penanda Nah selanjutnya Masuk ke putaran berikutnya Polanya dimulai dengan Satu rantai Buat berseberangan Di kelopak ini HDC Seberangnya Buat dengan HDC Isi dengan HDC Kemudian sebelahnya Ini kan ada DC dua buah Saya buat Masing-masing Satu DC juga Nah kemudian Di sini Kembali Isi dengan Dua buah DC Di satu lubang Jadi tinggal Ikuti pola Berseberangan Lalu Satu rantai Dan slip stitch Di tempat yang sama Di sini ya Nah selanjutnya Slip stitch Hingga ke bagian bawah Totalnya ada Delapan kali slip stitch Slip stitch Pertama Lalu di puncak DC yang pertama Slip stitch Kedua Slip stitch Ketiga Slip stitch Keempat Slip stitch Kelima Slip stitch Keenam Slip stitch Ketujuh Nah seperti ini Ulangi polanya Lagi Satu rantai Berseberangan HDC DC kali 2 Satu Dua Dua buah DC Di seberang Yang ini Satu Dua Satu rantai Slip stitch Masih di titik Yang sama Lanjut Slip stitch 7 kali Satu Slip stitch Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Dan slip stitch Ketujuh Nah ulangi Nah ulangi lagi ya Polanya Hingga Selesai Empat Kelopak Ini Satu rantai HDC DC kali 2 Dua DC Di bagian Puncak Satu rantai Slip stitch Masih di tempat Yang sama Slip stitch 7 kali Pengulangan terakhir Satu rantai HDC DC kali 2 2 Dua DC Di satu lubang Satu rantai Slip stitch Di tempat yang sama Kemudian terakhir Slip stitch Sebanyak 6 kali 2 3 4 5 6 Nah selesai Untuk bagian Empat Kelopaknya Untuk tangkai Lanjutkan Dengan 7 rantai 1 2 3 4 5 6 7 Mulai Di rantai Yang ke 6 Jadi teman-teman Slip stitch Hingga 6 kali Di rantai Ke 6 Mulai ya 1 Slip stitch Kedua Ketiga Ke 4 Ke 5 Ke 6 Kemudian Slip stitch Di lubang Dekat Kelopak Yang berikutnya Tarik Putuskan Benangnya Nah Sisa Benang Teman-teman Rapikan Di arah Bagian Yang belakang Nah Ini dia Hasilnya Ini yang Warna Orange Yang tadi Saya Peragakan Untuk polanya Ini untuk Tampak bagian Depan Dan ini Bagian Belakang Nah Teman-teman Bisa gunakan Untuk Hiasan ya Semoga Polanya Mudah Dipraktekkan Terima kasih Buat yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Di uploadan Video terbaru Berikutnya Terima kasih